Ini sudah saya colokkan, terkadang ini memang hidup lho ya Ini mati lho ya Kalau kayak gini ini sebenarnya ini posisi hidup Tapi ini mati lho kan Otomatis nyala, dua Dua Oke kita matikan Oke yang satu aja lho ya Oke jadi seperti ini lho Oke Sudah nyalakan normal kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Lory Anak Desa Jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan lonceng Yang ketika kalian informasi menarik berikutnya Oke lho pada kesempatan kali ini Di depan saya ada sebuah mini grinder Atau grinder mini Yang mana grinder mini ini sudah tidak bisa digunakan lagi Kadang bisa digunakan, kadang tidak Diakibatkan ini faktor utamanya adalah Pertama kita cek bagian carbon burstnya Atau arangnya ya Bostelnya Setelah itu kelistrikannya Kalau sudah masih normal Dan saklarnya Soalnya biasanya saklarnya Atau ini adalah pengatur Kecepatannya Itu bisa Yang pertama Bisa kalian cek seperti itu Oke Ini terkadang hidup Terkadang mati lho Mini grinder nya Ini merknya dari Kova Harganya emang Waktu dulu beli itu sekitar 200 ribuan Terus lebih 250 ribuan lah Kayaknya lho ya Jadi merk-merk Kecinaan lho Begini emang lho ya Kualitasnya ya Gak bagus ya Oke Langsung aja kita Coba langsung lho ya Ini sudah saya colokkan Terkadang ini memang hidup lho ya Ini mati lho ya Kalau kayak gini ini Sebenarnya ini posisi Hidup Tapi ini mati lho Ini Kecepatan kita Ukur di dua saja ya Di dua Oke ini kita tekan Kalau kita tekan Nah ini Saya ukur dekat Oke nyala lho ya Nah ini Ini nyala Ini saya tekan lho ya Nah ini nyala Oke ini Ini nyala Nah Nah ini gak nyala lho ya Oke Kalau seperti ini Kalau seperti ini Faktor utamanya adalah Saklarnya Minta ganti Kalau saklarnya ini Masih normal Nanti dicek Bostelnya Kalau bostelnya ini Masih normal Kayaknya lho ya Tapi Kita cek terlebih dahulu Oke Ini saya Lepas dulu listrik Ini memang bisa digunakan lho Terkadang Terkadang mati Terkadang hidup lho ya Tapi gak normal Kalau seperti ini Nanti kalian siapkan Saklar yang seperti ini Atau on off nya Switch nya seperti ini Ini sama persis ukurannya Ini harganya cuma Rp2.000an saja Lho gitu Kulur ya Ini ukurannya ini Biasanya 1 cm Oh iya 1 cm setengah ya Ukurannya itu Yang cocok 1 cm setengah Dan panjangnya itu 2 cm Ini panjangnya 2 cm Untuk switch on off nya Oke langsung aja Ini kita copot Kita Kita copot kelebih dahulu Nanti ini Kalau membentukkan sodel ya Kita harus Si sodel Kalau gak ada sodel Langsung sambung Kita pake sodel Oke pertama kita cek Postel nya Karbon gas nya Ini pake Oping Yang kecil sekali Kalau masih panjang Kalau masih panjang Ya gak usah kita ganti Lho Ini Kayaknya sih masih panjang Oke ini masih panjang Lho ya Otomatis satunya Itu juga sama Seperti ini Masih aman Kalau kayak gini Ini masih Aman-aman saja Kita pasang kembali Oke ini Carbon brush nya Atau poster nya Sudah Saya pasang Nanti kita bongkar semua Untuk ganti switch nya Oke langsung aja Kita bongkar Lho Oke lho Ini dalamannya Sudah lepas Ternyata dalamannya Seperti ini lho Ini tempat Postel nya Ini bearing nya Terus Nanti kalau bearing nya Ini semuanya Misal kocak ya Sorder bisa kita ganti Terus untuk Saklar nya ini Gak perlu nyoder Ternyata lho ya Jadi saklar nya Tidak usah Menggunakan solder Jadi langsung ada Pin nya ya Langsung dimasukkan saja Dan kita copot Oke Solder nya Kita copot saja Karena tadi itu Saya kira ya Solder nya Ternyata tidak lho Oke langsung aja Cukup modal Kalau seperti ini lho Tinggal copot saja Seperti ini Tinggal copot Ini ukurannya Sama lho Sama persis Ukurannya Oke Sama persis Ini yang lama Ini yang baru Ini kakinya Untuk posisi Gimana posisinya Ini bolak balik Sama saja lho Bolak balik Sama saja tinggal kita Pasangkan saja Seperti ini Nanti ini Oke Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Tinggal nanti kita Bengkokkan saja Lho Tinggal kita bengkokkan Seperti ini lho oke jadi seperti ini lho ya nanti kalau ini masih lodot lah ini kan lodot lho ya jadi memang agak saran yang ori ini tinggal pakai tanggoy aja tinggal cepit seperti ini lho oke kita capit saja lho ya oke sekiranya sudah kencang tinggal kita masukkan seperti ini aja kita belokkan dulu nah seperti ini lho posisinya lho ya oke seperti ini sudah jelas lho ya sudah selesai ini sudah selesai tinggal kita pasangkan kembali lho oke kita pasangkan seperti ini oke ntar ini atasannya kita pasangkan oke kita coba dulu lho ya sebelum kita baut coba dulu ini kita colokkan ini sudah saya colokkan kita langsung kita nyalakan oke sudah berfungsi lho ya oke sudah berfungsi langsung aja sebentar kita pasangkan lho Hai skrupnya kita pasangkan otomatik ini usahakan yang bener-bener pas nanti lho ya kalau sekiranya belum pas sini nanti suaranya enggak kemerotok Alhamdulillah ini sudah selesai kita pasangkan ini sudah saya colokkan langsung kita nyalakan yang satu dulu oke langsung juga nyalakan otomatik kita nyalakan yang satu aja lho ya oke jadi seperti ini lho oke sudah nyalakan normal kembali oke jadi cuma beli saklar saja ini harganya 1000-2000an murah lho ya itu mini grinder kita sudah nyaman kembali oke jadi apabila nanti terjadi seperti ini tiba-tiba mati cek dulu saklarnya atau arangnya dan juga perkabelannya putus apa enggak menggunakan tas pen gitu aja kalau perkabelannya lho ya oke lho jadi itu saja dari sedikit video kalau ini apabila video ini berguna atau bermanfaat jangan lupa tegalkan subscribe dan nyalakan loncengnya biar kita lihat informasi menerbunya oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa kita gunakan like lho oke